Intro Gelombang panas pertikaian di Laut Merah yang makin hari makin membara kian menjadi atensi dunia. Beberapa hari yang lalu, gabungan koalisi Amerika dan juga Inggris kembali membombardir kelompok Houthi di Yaman. Mereka tidak henti-hentinya menghujani area-area vital milik Houthi dengan serangkaian peluru udara. Setidaknya terkonfirmasi dari 18 serangan udara presisi itu dimaksudkan untuk melemahkan kemampuan Houthi. Sebelumnya, Yahya Al-Saree, jurubicara militer Houthi Yaman menegaskan secara resmi kepada awak media, Washington dan London baru-baru ini melancarkan 18 serangan udara di beberapa wilayah termasuk ibu kota sana. Pernyataan ini diumumkan pada tanggal 23 Januari dan Houthi Yaman gak main-main mereka janji akan menanggapi dengan serius serangan ini. Dari pernyataan jurubicara militer Houthi Yaman tersebut, diketahui serangan itu terjadi pada 22 Januari 2024. Selama beberapa jam, pesawat jet militer Amerika dan Inggris menghujani bom dengan target yang berfokus di beberapa wilayah termasuk Amanat Al-Asimah, Hodeidah, Thais, dan Al-Baida. Jika kita melihat dan membandingkan serangan-serangan yang dilancarkan Amerika dan juga Inggris di Yaman sebelumnya, serangan kali ini sekalanya lebih kecil. Apalagi jika dibandingkan serangan yang terjadi pada 11 Januari lalu, di mana bukan cuma Amerika dan Inggris saja, bahkan mereka dibantu Belanda, Bahrain, dan Australia untuk membombardir titik infrastruktur vital milik militer Houthi. Spesifik dari serangan ke-8 Amerika dan Inggris terhadap Houthi tersebut berfokus pada lokasi situs-situs militer Houthi, seperti situs bawah tanah yang mereka gunakan untuk gudang penyimpanan rudal, serta pengawasan hingga pengendalian udara. Ia memang benar, sampai sekarang Amerika dan Inggris masih mengklaim bahwa tujuan dari serangan-serangan udara yang mereka lancarkan adalah upaya menstabilkan tensi panas di Laut Merah. Seakan memposisikan diri sebagai pahlawan dunia, Amerika dan Inggris menggembar-gemborkan misinya, yaitu menyelamatkan sistem perdagangan global dari segala ancaman dan menjadi pelindung untuk keselamatan para pelaut yang tidak bersalah. Tapi, ada spekulasi lain tentang apa sebenarnya alasan Amerika dan Inggris terus menghujani Yaman dengan serangan. Tak lain dan tak bukan adalah untuk bentuk dukungan terhadap Israel dan melindungi kapal-kapal dari kelompok atau negara yang berafiliasi dengan Israel, di mana mereka selalu mendapat ancaman dari militer Houthi di Laut Merah. Yang terbaru sebelum kejadian penyerangan tersebut, Houthi mengklaim telah berhasil menenggelamkan kapal kargo militer milik Amerika, American Ocean Jazz, di dekat Laut Merah, tepatnya di Teluk Aden. Rudal yang dilancarkan berhasil tepat sasaran hingga akhirnya kapal tersebut hancur dan tenggelam. Kalau kita berpikir sampai kapan konflik ini akan berlanjut, tentu jawabannya sudah sangat jelas. Houthi bersumpah tidak akan menghentikan aksinya jika para Zionis Israel dan sekutunya tidak segera melepaskan Gaza dan Palestina dari cengkramannya. Jadi bisa dipastikan aksi saling serang, pukul dibalas-pukul, tembak dibalas-tembak di Laut Merah dan Yaman mungkin akan masih panjang episodenya. Tapi kalian kepikiran gak sih, kenapa ya Amerika dan Inggris terutama seperti begitu kewalahan ngadepin kiprah milisi Yaman? Padahal dilihat dari segimanapun, Yaman tentu gak sebanding dengan gabungan dua negara raksasa dunia tersebut. Kita ambil contoh saja ya, yaitu dilihat dari angkatan lautnya. HMS Vengeance adalah kapal selam kelas Vanguard keempat dan terakhir dari Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Vengeance membawa rudal balistik Trident sebagai deteran nuklir Inggris. HMS Vengeance S31 dengan bobot diplasemen seberat 16 ribu ton ini dilengkapi dengan sistem penggerak reaktor Rolls-Royce PWR-2, dua turbin GEC, satu poros, dan propulsor jet pompa. Memiliki sebesar 25 knot yang bisa bergerak dengan kecepatan 46 km per jam di bawah air. Awak kapalnya terdiri dari 14 perwira angkatan laut dan 125 awak. Sebagai alat penghancur, kapal selam yang satu ini dibekali dengan 16 rudal balistik Lockheed Trident 2D-5, 4 tabung torpedo 533 mm, serta torpedo Spearfish. HMS Queen Elizabeth adalah kapal induk utama dari kelas kapal induk Queen Elizabeth dan menjadi kapal induk armada Angkatan Laut Kerajaan. Mampu membawa 60 pesawat termasuk pesawat sayap tetap, sayap putar, dan kendaraan otonom, kapal ini dinamai untuk menghormati HMS Queen Elizabeth I, sebuah super dreadnought era perang dunia satu. Kapal ini dirancang untuk mengoperasikan pesawat Vistol. Wing udaranya biasanya terdiri dari pesawat multiperan F-35B Lightning II dan helikopter Merlin untuk peringatan dini di udara serta perang anti kapal selam. Desainnya menekankan fleksibilitas dengan akomodasi untuk 250 marinir kerajaan dan kemampuan untuk mendukung mereka dengan helikopter serangan dan transportasi pasukan besar seperti Chinook. Ia adalah kapal kedua Angkatan Laut Kerajaan yang memiliki nama Queen Elizabeth dan berbasis di pangkalan Laut Kerajaan HMNB Portsmouth. HMS Queen Elizabeth dilengkapi dengan senjata pertahanan termasuk talang close-in weapon system untuk pertahanan anti-pesawat dan anti-missile serta meriam kaliber kecil otomatis 30mm dan minigun yang digunakan untuk melawan kapal serangan cepat. Pada tahun 2023, minigun pensiun dari layanan Angkatan Laut Kerajaan dan digantikan oleh senapan mesin berat Browning 50 kaliber. Ia akan diawali masuk ke area beresiko tinggi oleh penghancur tipe 45 yang dirancang khusus untuk memenuhi peran ini. Dalam situasi resiko yang lebih rendah, fregat atau bahkan kapal patroli mungkin digunakan sebagai pengganti. Kapal ini akan membawa 4 minigun dan 8 senapan mesin tujuan umum. Phalanx Close-in Weapon System juga memiliki sistem penanganan dan penyebaran amunisi udara yang canggih yang dikenal sebagai Highly Mechanized Weapon Handling System atau HMWHS dengan tujuan mencapai tingkat generasi sorti yang sekitar 6 kali lebih cepat daripada kapal induk Angkatan Laut Kerajaan sebelumnya. Sistem ini hanya membutuhkan 50 orang dan bisa dioperasikan dengan sebanyak 12 orang dalam keadaan darurat. Diperkirakan, sebanyak 160 orang diperlukan untuk mencapai efisiensi yang sama dengan peralatan konvensional. Sistem ini memindahkan amunisi pada palet dengan menggunakan kendaraan panel listrik yang dikendalikan secara remote. HMS Diamond adalah kapal ketiga dari kelas pertahanan udara tipe 45 atau Daring yang dibangun untuk Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Kapal ini diluncurkan pada tahun 2007 dan menyelesaikan uji coba laut kontraktor serta tiba di pangkalan utamanya pada tahun 2010. Diamond secara resmi mulai beroperasi pada tahun 2011. Kapal ini dilengkapi dengan sistem radar multifungsi array terpindai aktif Samson yang memungkinkan Diamond melacak 2.000 ancaman dari jarak lebih dari 250 mil. Sistem peluncuran misil Sea Viper yang bisa meluncurkan 8 misil dalam waktu kurang dari 10 detik dan bisa membimbing hingga 16 misil secara simultan. Helikopter Wildcat HMA-2 dengan misil udara ke permukaan Martlet dan meriam laut Mark VIII berkaliber 4,5 inci. Pada Desember 2023, Diamond menembak jatuh drone serangan yang diluncurkan dari wilayah yang dikendalikan oleh Houghty Diamond dengan misil Sea Viper dengan apa yang Kementerian Pertahanan Inggris sebut sebagai kali pertama dalam beberapa dekade Angkatan Laut Kerajaan menembak target udara dalam keadaan marah. Pada 10 Januari 2024, Houghty melakukan serangan lebih berani terhadap kapal-kapal Amerika dan juga Inggris. Houghty menghujani misil pasukan Amerika dan Inggris tapi semua misil itu ditembak jatuh oleh Diamond, USS Dwight D. Eisenhower dan kapal laut lainnya. Tapi simpang siur berita mengatakan kabarnya karena overaktivity dan kapasitas persenjataan yang dibawa overload dan terbakar. Fregat tipe 23 atau kelas Duke adalah sebuah kapal fregat yang dibangun untuk Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Kapal-kapal ini dinamai berdasarkan Duke Inggris sehingga kelas ini umumnya dikenal sebagai kelas Duke. Fregat tipe 23 memiliki berat 4.900 ton dengan panjang 133 meter dan lebar 16 meter didukung oleh sistem propulsi kombin diesel elektrik dan gas atau Kodlak. Kecepatan maksimum fregat ini mencapai 28 knot dan bisa menjelajah sejauh 14.000 km pada kecepatan ekonomis 15 knot. Fregat ini memiliki persenjataan yang sangat lengkap dan menjadi andalan kekuatan Laut Inggris. Untuk sistem pertahanan udara, terdapat rudal pertahanan udara Sea Captor 1x32 Seal Sea Captor GWS-35 Vertical Launching System atau VLS yang bisa membawa 32 rudal. Sebelumnya, tipe 23 menggunakan rudal pertahanan udara Sea Wolf. Selain itu, tersedia juga dua peluncur Squad Harfun untuk rudal antikapal. Dengan persenjataan laut yang sedemikian rupa hebatnya, harusnya tidak sulit bagi Inggris dan juga Amerika menggulung Houthi di perairan Laut Merah. Tapi faktanya berbanding terbalik. Jadi, kalau menurut kalian apa sih sebabnya? Kenapa Amerika dan Inggris terlihat kepayahan melawan Houthi?